Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'adu Kali ini kita mengaji hadis yang pertama dari kitab hadis Arba'in yang digarang oleh Imam Nawawi Al-Hadisul Awal, hadis yang pertama An Amirul Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radiyallahu anhu kol Diriwayatkan dari Amirul Mu'minin Jadi dalam sejarah Islam Orang pertama yang mendapat julukan Amirul Mu'minin itu adalah Umar bin Khattab Sementara Abu Bakar itu julukannya adalah Khalifatu Rasulillah Umar berkata Kata Umar Saya mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Innamal a'malu bin niyat Sesungguhnya amal berbuatan itu tergantung niatnya Wa innamalikul limri'in manawa Dan tiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan Contohnya bagaimana Contoh saat itu adalah Fenomena hijrah di zaman Nabi Faman kanat hijrah tuhu ilaullahi wa rasuli Fahijrah tuhu ilaullahi wa rasuli Kalau Ada orang sahabat Nabi dulu yang ikut hijrah dari Mekah menuju Medina Karena banyaknya tekanan politik, tekanan sosial Bahkan Apa namanya Tekanan ekonomi Dari Orang-orang kafir Quresh Akhirnya Umat Islam saat itu Hijrah Ke Yasrib Yang kemudian dikenal dengan Kota Madinah Al-Madinah Al-Munawwara Siapa yang hijrah ke Madinah Tujuannya karena untuk Allah dan Rasul Maka Tentu hijrahnya memang murni untuk Allah dan Rasul Waman kanat hijrah tuhu li dunya yusibuha Siapa yang hijrahnya ke Madinah itu untuk Apa namanya Perekonomian Untuk urusan dunia Yang akan diperolehnya Awimuratin yang kihuhuha Atau hijrahnya Karena perempuan yang ada di Madinah Karena ingin menikahi perempuan yang ada di Madinah Fahijrah tuhu ila maha jaru ilaihi Maka hijrahnya tentu Sesuai dengan yang diniatkan tadi Ya hanya mendapatkan dunia Mendapatkan harta Kalau ingin berdagang Ya hanya dapat dagang saja Kalau ingin menikahi perempuan Ya hanya dapat perempuan itu saja Rawahu imam al-muhaddisin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Ibni Ibrahim Ibni Mughirah Ibni Bardis Ba'al Bukhari Wa'abul Hussein Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibni Muslim Al-Kushayri Al-Naisaburi Fisuhi hayhima Al-ladainihuma As-Sahul Qutub Al-Mushannafa Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dua imam yang Menjadi imam di dalam ilmu hadis Yaitu Imam Bukhari Yang kita kenal dengan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dimana beliau berdua punya kitab Masing-masing namanya Soheh Bukhari dan Soheh Muslim Dan itu dianggap Diakini sebagai Kitab yang paling falib Yang paling Soheh Karena disitu Hanya hadis-hadis Soheh yang Dicantumkan Di kedua kitab tersebut Sehingga urutannya Setelah Al-Quran Maka hadis Di bawahnya Al-Quran Itu adalah Soheh Bukhari Dan Soheh Muslim Walaupun nanti Urut-urutannya Berbeda pendapat Ulama Ada yang mengatakan Yang Nomor satu Itu adalah Soheh Muslim Ada yang mengatakan Justru yang nomor satu Adalah Soheh Bukhari Disamping juga ada Kitab-kitab hadis Yang kita kenal Dengan kitab Yang jumlahnya enam Atau Kutubus Sitah Apa saja Kutubus Sitah itu Yaitu Soheh Bukhari Soheh Muslim Kemudian Sunan Abi Dawud Sunan Nasai Sunan Tirmidi Dan Sunan Ibnu Maja Itu urutannya Sehingga Kalau ada enam Hadis itu Meriwayatkan Sama-sama Meriwayatkan Misalkan Maka yang Dimenangkan Adalah yang Soheh Bukhari Dulu Para sahabat Rahimahkumullah Ada beberapa hal Yang akan kita bahas Di dalam Kajian Kali ini Yang pertama Hadis ini Adalah Pondasi utama Di dalam Islam Bahkan Dikatakan Oleh Al-Imam Al-Syafi'i Imam Madhab kita Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Mengatakan Bahwa Hadis ini Bisa Diaplikasikan Di dalam 70 Persoalan Tentu Itu Persoalan Dalam Hukum Islam Atau Dalam Fekih Walaupun Nanti Banyak Perbedaan Pendapat Ada yang mengatakan Hanya 30 Persoalan Yang bisa masuk Dalam Hadis ini Imam Bayhaki Mengatakan Bahwa Sebagaimana Imam Syafi'i Kemudian Imam Ahmad Bin Hambal Kemudian Imam Abu Dawud Imam Darukudni Dan juga Imam Bayhaki Bahkan Diklaim Hampir Seluruh Ulama Itu Mengatakan Bahwa Hadis ini Adalah Sepertiga Dari Ilmu Sepertiga Dari Ilmu Di dalam Agama Islam Itu Tercakup Di dalam Hadis ini Maka Tidak Salah Ketika Imam Syafi'i Mengatakan Ada 70 Persoalan Yang Masuk Dalam Hadis ini Mengapa Demikian Imam Al-Bayhaki Kemudian Merasionalisasikan Atau Melogika Begini Maksudnya Kenapa Kok Dikatakan Sepertiga Dari Ilmu Karena Di dalam Islam Itu Yang Diurus Itu Adalah Tiga Hal Tiga Unsur Tiga Anasir Yang Dibahas Di dalam Islam Apa Itu Yang Pertama Adalah Hati Yang Yang Kedua Adalah Lesan Lidah Kita Atau Ucapan Kita Yang Ketiga Adalah Badan Kita Jadi Al-Janan Hati Al-Lesan Lidah Kita Atau Ucapan Kita Al-Arkan Badan Kita Karena Ada Tiga Komponen Berarti Karena Niat Itu Tempatnya Di Hati Berarti Ini Adalah Sepertiga Dari Ilmu Di Dalam Agama Islam Para Sahabat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kemudian Ulama Kita Pilah-pilah Pilih 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 Dulu Jadi Kita Yang Pertama Bahas Itu Adalah Ulama Ulama Fakih Ulama Fakih Menjadikan Hadis Ini Sebagai Landasan Apa Namanya Atas Persoalan Persoalan Niat Yang Dilakukan Di Dalam Ibadah Di Dalam Ibadah Misalnya Begini Orang Itu Duduk Di Masjid Duduk Di Masjid Itu Kan Macem-macem Ada Yang Duduk Hanya Ya Santai-santai Di Sana Ada Yang Duduk Dengan Membawa HP Gadgetnya Masing-masing Kemudian Membuka Facebook Membuka Instagram Dan Macem-macem Atau Mungkin Karena Di Masjidnya Tersedia Wifi Akhirnya Mumpung Ada Wifi Gratis Kita Gunakan Kesempatan Ada Yang Duduk Mungkin Untuk Zikir Kepada Allah Ada Yang Mungkin Duduk Untuk Etikaf Maka Disitulah Pentingnya Niat Jadi Duduk Di Masjid Itu Dini Niat Dalam Rangka Apa Etikaf Dalam Rangka Zikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Orang Mandi Juga Begitu Orang Mandi Itu Kan Macem-macem Mungkin Mandi Karena Kondisi Sangat Panas Gerah Apa Namanya Ya Keringetan Mungkin Mandinya Karena Sudah Menjadi Kebiasaan Biasa Mandi Sehari Tiga Kali Mungkin Juga Mandinya Karena Misalkan Mau Menghadiri Sholat Jumat Di Pagi Hari Setelah Subuh Itu Atau Sebelum Berangkat Jumat Itu Sudah Mandi Atau Mungkin Mandinya Karena Habis Berkumpul Dengan Istrinya Kemudian Junub Maka Disini Pentingnya Niat Kata Ulama Fekih Harus Diniati Ini Mandi Dalam Rangka Apa Oh Dalam Rangka Menghilangkan Junub Janabat Tadi Oh Dalam Rangka Mau Menghadiri Sholat Jumat Oh Tidak Dalam Rangka Apa Tidak Perlu Diniati Begitu Juga Seperti Orang Menahan Makan Menahan Lapar Itu Bisa Macem-macem Ada Orang Menahan Lapar Karena Memang Diet Sedang Melakukan Proses Diet Untuk Melangsingkan Tubuhnya Dan Ini Biasanya Dilakukan Oleh Orang Yang Perempuan Oleh Kaum Perempuan Atau Juga Oleh Orang Yang Obesitas Jadi Dia Menahan Lapar Dan Minum Itu Itu Dalam Rangka Untuk Menurunkan Berat Badan Atau Melangsingkan Badannya Ada Juga Orang Itu Tidak Makan Dan Tidak Minum Karena Anjuran Dokter Misalkan Orang Itu Mau Cek Ke Laboratorium Itu Kan Biasanya 8 Jam Sebelumnya Sudah Puasa Sehingga Menahan Lapar Dan Minum Disini Tujuannya Adalah Tujuan Untuk Pengobatan Disamping Itu Ada Juga Orang Yang Puasa Apa Namanya Orang Yang Menahan Lapar Dan Minum Itu Dalam Rangka Berpuasa Entah Puasa Sunnah Atau Puasa Wajib Sehingga Butuh Diniati Kata Ulama Fakih Ini Dia Menahan Makan Dan Minum Menahan Lapar Dan Dahaga Ini Dalam Rangka Apa Oh Dalam Rangka Berpuasa Entah Puasa Sunnah Atau Puasa Yang Wajib Terkait Sholat Niat Di Dalam Sholat Itu Sepakat Semua Ulama Mengatakan Bahwa Niat Itu Wajib Niat Itu Menjadi Bagian Dari Sholat Bagian Penting Dari Sholat Sehingga Kalau Ditinggalkan Niat Itu Maka Kemudian Tidak Sah Sholat Tetapi Terkait Persoalan Persoalan Yang Bersifat Wasail Sarana Untuk Menuju Ibadah Berupa Sholat Seperti Apa Seperti Misalkan Berwudu Disitu Kemudian Ulama Berbeda Pendapat Al-Imam Malik Al-Imam Ash-Syafi'i Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Tiga Imam Dalam Madhab Ini Diantara Madhab Empat Itu Mengatakan Bahwa Orang Berwudu Itu Harus Niat Karena Niat Bagian Dari Wudu Sehingga Ketiga Ulama Ini Dan Pengikutnya Cenderung Memaknai Kalimat Innamal A'malu Bin Niat Dengan Makna Begini Innamal A'mal Innamal Sehatul A'mali Bin Niat Sesungguhnya Sah Tidaknya Perbuatan Itu Tergantung Niatnya Sehingga Kemudian Kalau ada Orang Berwudu Tidak Niat Itu Tidak Sah Menurut Ketiga Imam Ini Tapi Al-Imam Abu Hanifah Madhab Hanafi Itu Mengatakan Makna Dari Hadis Ini Tidak Begitu Maknanya Adalah Innam Kamalul A'mali Sesungguhnya Sempurnanya Perbuatan Diantaranya Wudu Tergantung Niatnya Sehingga Niat Itu Hanya Dijadikan Penyempurna Bukan Penyebab Sah Atau Tidaknya Wudu Tadi Makanya Di dalam Madhab Hanafi Orang Itu Tidak Perlu Untuk Berniat Kalau Dia Mau Berwudu Cukup Berwudu Saja Tidak Perlu Berniat Di Dalam Hatinya Apalagi Mengucapkan Karena Mengucapkan Itu Tentu Hukumnya Hanya Sunnah Sehingga Saya Ulang Bahwa Tiga Madhab Tadi Mengatakan Bahwa Dalam Wudu Atau Yang Semisal Wudu Seperti Mandi Janabat Dan Seterusnya Itu Perlu Niat Sah Tidaknya Wudu Dan Seterusnya Tadi Tergantung Niatnya Tapi Imam Abu Hanifa Mengatakan Ini Niat Hanya Penyempurna Sehingga Kalaupun Tidak Niat Di Dalam Wudu Itu Tidak Menjadi Soal Dan Para Sahabat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Berikutnya Ulama Tasawuf Menjadikan Hadis Ini Sebagai Landasan Seseorang Untuk Melakukan Amal Lillahi Ta'ala Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kepentingan Ulama Tasawuf Itu Bukan Lagi Hukum Islam Tetapi Bagaimana Mengelola Hati Memanaj Hati Ini Agar Sesuai Dengan Yang Diridoi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Ini Juga Menjadi Landasan Atau Apa Menjadi Sandaran Dari Ulama Tasawuf Untuk Melegitimasi Keikhlasan Bahwa Amal Itu Butuh Ikhlas Kalau Tidak Ikhlas Maka Itu Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Hadis Ini Dikatakan Bahwa Seseorang Melakukan Sesuatu Itu Tergantung Niatnya Kalau Dia Niat Untuk Allah Karena Allah Dan Rasul Maka Itu Adalah Ikhlas Sehingga Itu Potensi Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sangat Besar Sangat Memungkinkan Tapi Kalau Niatnya Karena Urusan Dunia Karena Urusan Perempuan Karena Urusan Popularitas Dan Seterusnya Maka Itu Sudah Keluar Dari Kategori Ikhlas Sehingga Ini Cenderung Untuk Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Muhajir Ummi Kais Dulu Ada Orang Yang Hijrah Dari Mekah Kemadina Karena Ingin Menikahi Ummu Kais Ingin Menikahi Perempuan Yang Bernama Ummu Kais Sehingga Pria Yang Hijrah Karena Menguber Atau Apa ya Karena Berusaha Mendapatkan Cewek Ini Tadi Ummu Kais Maka Dikatakan Muhajir Ummu Kais Orang Yang Hijrah Karena Ummu Kais Ini Bisa Diaplikasikan Dalam Segala Hal Ada Orang Kemudian Bersedekah Mengeluarkan Hartanya Kepada Orang Lain Yang Membutuhkan Atau Kepada Masjid Atau Dikeluarkan Untuk Pesantren Untuk Madrasah Dinia Untuk Guru-guru TPQ Guru-guru Al-Quran Dan Seterusnya Ini Niatannya Apa Niatannya Lillahi Ta'ala Atau Niatannya Ingin Agar Mendapat Pujian Ria Atau Karena Ingin Popularitas Oh Ini Orang Yang Dermawan Dan Seterusnya Nah Itu Yang Berusaha Dikelola Oleh Ulama Ulama Tasawuf Makanya Di dalam Kajian Tasawuf Itu Tingkatannya Ada Tiga Sebagaimana Di dalam Kitab Ikodul Himam Syarahnya Hikam Yang dikarang oleh Hikam Itu Yang dikarang oleh Siapa Ya Allah Masya Allah Kok lupa ya Jadi syarahnya Hikam Itu Ikodul Himam Disana Dijelaskan Tingkatan Ikhlas Itu Ada Tiga Al-Ikhlas Ala Salasi Darojad Ikhlas Itu Ada Tiga Tingkatan Yang Pertama Darojatul Awam Tingkatannya Orang Biasa Orang Umum Umumnya Orang Apa itu Orang Awam Itu Sudah Dikatakan Ikhlas Kalau Dia Melakukan Ibadah Melakukan Amal Perbuatan Karena Mengharap Dapat Imbalan Tak Itu Imbalan Nanti Di dunia Ataupun Di akhirat Jadi Misalkan Orang Baca Surat Waqiah Karena Tradisi Di pesantren Anur Dua Itu Digaungkan Memang Disamping Keilmuan Adalah Memperbanyak Baca Waqiah Dan Itu Memang Dilakukan Oleh Syekhina Yai Bedruddin Anwar Almarhum Orang Ini Baca Waqiah Karena Termotivasi Hadis Misalkan Ada Hadis Siapa Yang Istiqamah Baca Waqiah Satu Malam Satu Gali Saja Maka Dijamin Oleh Allah Dia Tidak Akan Kesusahan Secara Ekonomi Tidak Akan Ditimpa Kefakiran Selama Hidupnya Karena Termotivasi Ini Disamping Ada Hadis Hadis Lain Yang Mengatakan Atau Keterangan Keterangan Lain Yang Mengatakan Dengan Itu Tidak Sampai Derajat Kesoheh Bahwa Surat Waqiah Itu adalah Surat Kekayaan Atau Pesukian Karena Termotivasi Begini Lalu Ada Santri Atau Orang Muslim Kemudian Membaca Waqiah Ada Yang Membacanya Setelah Asar 14 Kali Ada Yang Membaca Sehari Semalam 40 41 Kali Setiap Hari Bacanya 41 Kali Motivasinya Apa Motivasinya Agar Diberi Kekayaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Menginginkan Kekayaan Dengan Melakukan Ritual Membaca Waqiah Tadi Itu sudah Kategori Ikhlas Tapi Ikhlas Yang kelas Alib Atau Kelas Bawah Kelas Umum Kelasnya Orang Awam Yang kedua Darajatul Hawas Orang-orang Yang spesial Yang khusus Ini tingkatannya Sudah Lebih tinggi Ketimbang yang tadi Karena apa yang diharapkan oleh orang-orang khawas ini Orang-orang yang khawas ini Dia melakukan Ibadah Semisal Membaca Waqi'ah Solat Duhah Membaca Yasin Itu bukan karena Baca Yasin Biar selamat dari balak Baca Lihom Satun Utfi Biha Harul Wabail Hatima Dan seterusnya Itu bukan dalam rangka Biar terbebas atau selamat dari Corona Dari Wabak Dari Pandemi Endemi Atau Macem-macem Tidak dalam rangka itu Tapi dalam rangka Termotivasi Untuk mendapatkan Imbalan Nanti di akhirat Oh kalau orang itu Solat jamaah Sekian kali Rutin Mendapati Takbirnya imam Maka nanti akan dapat Bidadari Misalkan Di surga Motivasi mereka Orang khawas Itu adalah Mendapatkan Imbalan dari Allah Atas pekerjaannya Atas perbuatannya Atas ibadahnya Ketika nanti Mereka sudah ada Di akhirat Ini khawas Derajat yang ketiga Adalah Derajat Hawasil khawas Derajatnya Orang yang Tidak Tidak hanya spesial Tapi sangat spesial Siapa itu Golongannya Orang-orang Siddiqin Golongannya Para wali Golongannya Para nabi Para rasul Mereka Melakukan Ibadah Bukan karena Termotivasi Untuk mendapatkan Imbalan Di dunia Maupun di akhirat Tidak Semata-mata Melakukan itu Lillahi Ta'ala Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka terkenal Robi'ah al-Ajawiyah Seorang sufi Perempuan Seorang wali Perempuan Itu pernah Mengatakan Apa namanya Bahwa dirinya Itu menyembah Allah Bukan karena Takut neraka Dan dirinya Menyembah Allah Bukan karena Mengharap surga Kalau memang Tujuannya Karena ingin Mengharap surga Ya Allah Maka hilangkan Surga itu Kalau ingin Selamat dari neraka Maka masukkan saja Saya ke neraka Itu karena Memang Ekspresi Keikhlasan beliau Sudah sampai Taraf yang Khawasil khawas ini Sudah sangat spesial Dan itu Sebenarnya Ikhlas yang benar Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena Imbalan-imbalan Yang di dunia Maupun di akhirat Mengapa Kamu ibadah Salat Ya itu karena Perintah Allah Saya ingin dapat Ridha Allah Gitu saja Saya ingin Dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Ikhlas yang Paling tinggi Sehingga Sama ulama-ulama Sufi yang Tingkatannya sudah Khawasil khawas ini Kita orang awam Kita orang yang Khawas Itu Dilecehkan Seolah-olah Dibuli Masa kamu ini Ibadah Karena ingin Masuk surga Masa kamu ibadah ini Karena ingin selamat Dari neraka Sekarang kalau Misalkan Allah Tidak menciptakan Neraka Dan tidak Menciptakan surga Sehingga tidak ada Ganjaran di surga Balasan di surga Dan balasan di neraka Maka Apakah kamu ini Tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu logika yang Dibangun oleh Orang yang Sudah sampai Pada tingkatan Khawasil Khawas tadi Para sahabat yang Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Saya ulang Bahwa kita harus Melatih diri kita Untuk ikhlas Apapun yang kita Lakukan Itu bukan Karena Ingin dipuji Orang Ya Bukan karena Ingin dilihat Orang Atau ria Bukan karena Ingin popularitas Agar dipuji orang Atau istilahnya Sum'ah Tetapi Karena mengharap Allah subhanahu wa ta'ala Syukur-syukur Kita juga Tidak mengharapkan Surga Ibadah Bukan karena Mengharapkan Surga Atau takut Dimasukkan ke Dalam Neraka Sehingga Kalau sudah demikian Maka Kita mencapai Derajat yang Sempurna Di dalam Ikhlas Dan itu adalah Tingkatan yang Sangat spesial Itu harus Dilatih Melatihnya Bagaimana Sebagaimana Penjelasan yang Kemarin-kemarin Bahwa Begini Melatihnya Ketika kita Beribadah Misalkan Ketika kita Bisa Membaca Wakiah 40 kali Setiap hari Selama bertahun-tahun Maka kita Tidak boleh Sombong Kita tidak boleh Congkak Kita tidak boleh Kepidian Bahwa ini Karena saya Bukan Toh kita itu Diberi hidup oleh Allah Diberi nyawa oleh Allah Diberi kesempatan oleh Allah Diberi kesehatan oleh Allah Diberi waktu luang oleh Allah Ini Kita semua ini Milih Allah Sehingga Kalau kita Kemudian Bisa Membaca Wakiah Sebanyak 41 kali Setiap hari Itu Murni Taufik Pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Murni mauna Allah Kalau itu Murni Pertolongan Allah Lalu Ngapain kita kok Ingin dipuji orang Lalu Ngapain kita kok Ingin dilihat oleh Orang lain Lalu Ngapain kok Kita ingin Imbalan Ingin balasan Ingin kekaya Ingin kemudian Mendapat bidadari Di surga Ini yang berusaha Dibangun Logika ini Dibangun oleh Ulama-ulama Sufi yang sudah Sampai pada Taraf Atau tingkatan Yang khawasil Para sahabat Yang dimuliakan Oleh Allah Yang terakhir Dari hadis ini Fenomena hijrah Yang Luar biasa Merbak Di kaum milenial Ataupun Di kaum urbannya Itu Fenomena hijrah Luar biasa Kalangan artis Kalangan perkotaan Itu hijrah Begitu sudah hijrah Ini Fashionnya Sudah berubah Yang awalnya Membuka aurat Mungkin Kemudian Menutup aurat Rapat-rapat Dan Pakai Apa namanya Busana yang lepar Tapi tetap Fashionable Tetap Enak Dipandang Fashionnya Tetap Enak Dipandang Bahkan juga Bisa Jualan-jualan Apa namanya Kerudung Jualan jilbab Jualan Busana muslim Dan seterusnya Maka ini Perlu Di Apa namanya Dipertegas Ini hijrah Ini Fenomena hijrah Ini sebenarnya Dalam rangka apa Dalam rangka Lillahi ta'ala Atau dalam rangka Agar mendapatkan Keuntungan ekonomi Dengan jualan Fashion Dan seterusnya Atau karena Ini musim Ramadhan Maka saya Kalau tetap Membuka Aurat Akan tidak Laku Di televisi Tidak diambil Oleh produser Dan seterusnya Maka saya harus Berjilbab Harus Busana muslim Harus menutup Aurat Agar juga Tetap tayang Nah ini Tayangan Apa namanya Pakaian Hijrah dia Di dalam Berpakaian Ini Dalam rangka Urusan dunia Atau materi Untuk meraup Keuntungan materi Atau untuk Popularitas Atau yang Yang lain Itu yang perlu Dipertegas Fenomena hijrah Ini sudah Baik Sebenarnya Cuma ada Beberapa hal Yang perlu Dikritisi Sebenarnya Ini tujuannya Untuk Apa Hijrah sendiri Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Melakukan Hijrah Dari Mekah Kemudina Sehingga Kemudian Ulama Membagi Dua Hijrah itu Ada yang Hijrah Madiyah Hisiyah Hijrah yang Bersifat Fisikal Bersifat Fisik Perpindahan Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Perpindahan Dari Mekah Menuju Kemadina Tapi Dengan Catatan Kata Ulama Bahwa Hijrah Ini Murni Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Artinya Apa Kalau Di Satu Tempat Itu Tempat Banyak Maksiat Tempat Disitu Penuh Kekafiran Maka Kemudian Ini Bisa Hijrah Ke Tempat Lain Yang Lebih Baik Yang Mendukung Terhadap Suasana Ibadahnya Misalkan Ada Di Satu Tempat Orang Biasa Mabuk Mabuk Dan Seterusnya Sudah Menjadi Tradisi Bahkan Ketika Ada Orang Meninggal Tradisinya Juga Begadang Dan Minum Minuman Keras Sudah Mengakar Betul Di Masyarakat Maka Pilihannya Orang Itu Adalah Tetap Disitu Dan Mengajak Pelan-pelan Merubah Pelan-pelan Masyarakat Disitu Asalkan Kuat Atau Karena Tidak Kuat Berada Di Situasi Yang Semacam Itu Maka Pilihannya Kedua Adalah Hijrah Hijrah Pindah Dari Satu Kota Atau Satu Daerah Yang Penuh Kemaksiatan Penuh Kekufuran Menuju Tempat Yang Lain Yang Mendukung Keislamat Ini Namanya Hijrah Yang Fisik Hijrah Yang Madiyah Hesiyah Disamping Itu Juga Ada Hijrah Yang Maknawiyah Hijrah Yang Bukan Fisik Lagi Hijrah Batin Hijrah Yang Abstrak Maknawiyah Apa Itu Sebagaimana Di dalam Hadis Orang Yang Hijrah Secara Maknawi Secara Non Fisik Itu Adalah Orang Yang Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Menuju Yang Tidak Dilarang Oleh Allah Sehingga Fenomena Hijrah Itu Sebenarnya Sudah Betul Yang Awalnya Tidak Menutup Awrat Pakai You Can See Itu Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Lalu Kemudian Berhijrah Ladiah Kemudian Menjadi Menjadi Muslimah Yang Menutup Awrat Dengan Sangat Rapi Dan Rapat Seperti Itu Sementara Hijrah Yang Fisik Itu Kata Nabi Sudah Sudah Tidak Tidak Ada Hijrah Lagi Setelah Fathu Mekah Cuma Jangan Dimaknai Bahwa Sekarang Berarti Tidak Ada Hijrah Lagi Tidak Maknanya Begini Hadis Itu Setelah Mekah Itu Dita'lukkan Dikuasai Oleh Nabi Muhammad Sehingga Kemudian Apa Namanya Power Nabi Disitu Sudah Ada Sehingga Kemudian Kekufuran Sudah Mengurangi Dan Tidak Mendominasi Yang Mendominasi Adalah Islam Maka Nabi Melarang Orang Yang Ada Di Mekah Untuk Hijrah Ke Medina Kenapa Apa Tujuannya Kemudian Hijrah Ke Medina Toh Di Mekah Sudah Muslim Banyak Mendominasi Awalnya Nabi Hijrah Dari Mekah Ke Medina Karena Muslim Menjadi Minoritas Di Mekah Dan Didominasi Oleh Orang Orang Kafir Sehingga Perlu Untuk Hijrah Mencari Tempat Atau Lahan Yang Memungkinkan Untuk Mengembangkan Islam Tetapi Ketika Islam Sudah Mendominasi Di Mekah Maka Kata Nabi Setelah Mekah Ditaklukkan Oleh Nabi Dan Kau Muslimin Dan Didominasi Oleh Orang Islam Maka Sudah Tidak Perlu Hijrah Lagi Tetapi Kata Ulama Jangan Dimaknai Begitu Sampai Sekarang Jangan Artinya Kalau Kita Di Satu Situasi Satu Daerah Yang Masih Seperti Mekah Sebelum Fathu Mekah Sebelum Dita'lukkan Oleh Nabi Artinya Penuh Kufuran Penuh Kemaksiatan Dan Kita Tidak Kuat Maka Kita Dianjurkan Hijrah Menuju Tempat Yang Lebih Baik Itu Saja Yang Bisa Kita Simpulkan Dan Kita Kaji Dari Hadis Yang Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Amal Perbuatan Itu Tergantung Niat Semoga Kita Setiap Hari Detik demi Detik Menit Menit Ini Semakin Meningkatkan Kualitas Keimanan Kita Kualitas Keislaman Kita Utamanya Di dalam Hal-hal Ibadah Amalia Ini Maka Kita Berusaha Menata Hati Jangan Karena Manusia Jangan Karena Materi Jangan Karena Popularitas Bahkan Jangan Karena Mengharap Surga Atau Takut Dari Neraka Atau Ingin Mendapat Bidadari Di Surga Tetapi Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Alla Ilah Ilan Ta'staufir Kawatub Bulek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabihamdik